Lo gak mau punya anak, Kak, dia nanya gitu. Kita gak bisa kontrol orang lain akan bicara apa tentang keputusan kita. Mental itu kan penting dalam hal apapun. Halo semuanya, kembali kita di program Karatalks. Ini adalah episode pertama dan di episode ini di Karatalks kita akan membahas tentang human interest, kemudian juga current issue yang terjadi saat ini di lingkungan kita. Nah di saat ini mungkin kita beberapa terakhir ini sering mendengarkan istilah child free. Kalau mungkin dulu-dulu kita gak tau apa tuh child free gitu kan. Tapi mungkin sekarang udah tau kan, udah familiar dengan kata child free dan beberapa pekan lalu itu sempat happening karena ada selebgram yang memposting karena child free bisa membuat perasaan lebih tua atau apa gitu kan, gak bahagia atau gimana. Itu alasan mereka masing-masing, setiap orang punya alasan dan setiap orang punya hak untuk memilih apakah ingin punya anak atau gak punya anak. Nah kita akan bahas kebetulan saat ini, saya sudah kedatangan teman-teman saya. Ini ada Kakak Nanda dan ada psikolog Mbak Ajeng. Nah kita akan ngomongin itu. Nah kebetulan kan anda ini memiliki paham child free ya, bener gak sih? Iya kalau jaman sekarang kan, jadi kan istilah child free itu baru booming sekitar setahun-dua tahun belakangan kan. Dulu juga aku gak paham ini istilah yang terjadi sama aku ini apa sih namanya. Aku cuma keep sendiri aja, ketidaksiapanku, ke ragu-raguanku, ketakutanku tuh aku keep. Nah setelah itu, kalau gak salah tahun lalu deh itu mulai booming istilah ini child free yang makanya aku tulis di Instagram. Oh ini tuh istilahnya. Tapi kalau untuk implikasi diinikan ke diriku, sebenarnya aku gak child free-child free yang murni. Gak suka anak kayak gitu, child free kan kalau dibahasakan secara literal artinya gak mau punya anak, bebas dari anak gitu kan. Kalau aku sendiri gak sampai segitunya, karena aku masih punya keinginan untuk adopsi anak. Oke, Kak Nanda kapan nih notice kayak gitu? Misalkan akhirnya aku gak main deh yang punya anak notice kayak gitu, kapan deh tuh? Kalau untuk notice, setelah menikah. Karena sebenarnya aku percaya setiap orang itu berproses, bahkan selba gitu. Tadinya juga aku sama aja seperti temen-temen yang lain gitu, perempuan-perempuan di sekitar aku yang menikah. Timeline hidupnya itu ya. Timelinenya udah jelas gitu ya. Udah jelas, sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak. Sama aja, cuman kan namanya orang berproses. Aku melihat, oh dunia itu seperti ini ya ternyata. Aku juga struggle loh di dunia ini. Haruskah aku melahirkan satu jiwa lagi gitu? Aduh, dalam kepala terus. Dan itu baru beberapa tahun terakhir, setelah menikah. Oke, berarti setelah menikah baru ada. Kayaknya waktu kecil dulu belum paham kan? Kayaknya maksudnya mungkin waktu masih kuliah atau masih ini gak pernah berkirir. Justru waktu masih kecil itu, temen-temen aku tuh pada, ini contoh, temen-temen aku tuh udah pada pengen nikah deh pengen nikah. Aku tuh gak pernah diposisiin. Pengen nikah gitu? Gak, gak, gak. Gak tau bingung mau ngapain nikah gitu? Aku punya mimpi itu mungkin karena dari, jadi mamaku itu menikah di umur 31 tahun. Bapakku menikah, menikah mamaku itu umur 36 tahun. Memang keluarga kita itu gak ada yang nikah muda. Bukan nikah muda ya. Bahkan di tahun 70-an, 80-an itu mereka udah di atas 30 tahun menikahnya mengejar mimpi. Ketika aku masih sekolah, jangankan punya anak. Pemikiran untuk pacaran dan menikah aja itu jauh gitu. Jadi mungkin timeline hidup aku aja yang terlambat. Ternambat maksudnya konotasinya apa dulu nih? Karena kan tiap orang punya standarisasi masing-masing ya? Iya. Bapaknya gimana tangkapannya ya? Sebagai seorang psikolog mungkin kan ini pasti setiap orang memilih child free itu punya alasan masing-masing. Atau mungkin ada trauma dari masa lalu, atau mungkin ada seiring dengan waktu mungkin dengan ngerasa, oh kayaknya saya memutuskan untuk child free. Ini tangkapannya seperti apa nih? Kalau menurut saya terkait dengan child free, mau punya anak atau tidak punya anak setelah menikah, itu sangat personal. Itu pilihan pribadi loh gitu. Dan pilihan itu sebetulnya perlu kita hargai dan tidak dihakimi. Karena ya masing-masing pasti punya alasan tertentu, punya reason-nya apa sih gitu ya. Dan bisa aja loh, orang child free itu bukan karena gak kepengen punya anak, tapi bisa karena kondisi medis. Sebenarnya pengen punya anak, tapi ya secara medisnya gak bisa, mau gimana gitu kan? Jadi kita perlu menyikapi hal tersebut dengan pemikiran yang sifatnya personal ya gitu ya. Terkait ya tadi mau menikah aja sebetulnya pilihan. Mau menikah atau tidak menikah kan pilihan ya gitu ya. Terus kalau gak pengen punya anak, apalagi kalau tadi saya sempat bahas tentang gen Z, gen Y ya, milenial sih itu kan pemikirannya udah global banget gitu ya. Globalisasinya impact nih terkait dengan apakah cara pandangnya, terkait rumah tangga, terkait keluarga, itu kan beda sekali loh dengan zaman dulu ya gitu ya. Orang kalau dulu kan ya tadi seperti yang Nanda bilang, nanti kalau udah sekolah, kuliah, lulus, nikah, punya anak gitu ya. Kan itu kayaknya udah, udah ada timelinenya gitu ya gitu ya. Tapi kalau sekarang menurut saya ada banyak pilihan-pilihan baru, gimana bisa jadi mereka melihat dari sisi perspektifnya mereka itu, bisa jadi mereka ngerasa gak mampu untuk bisa melakukan hal tersebut. Terus misalnya nih, kalau kita bicara gen Y, gen Z kan sangat peduli sama isu-isu terkait dengan misalnya lingkungan. Kalau misalnya sekarang udah banyak anak, kenapa kok kita perlu memberatkan bumi lagi gitu? Menambah beban. Beban dalam artian secara ini ya, dunia ini kan udah banyak sekali loh, yang perlu ditanggung dan berat buat dunia, lingkungannya, segala macam. Kalau nambah, apa gak makin jadi isu yang baru lagi gitu? Jadi mereka kadang malah memilih untuk yaudah, daripada menambah beban dunia lagi, kenapa kita gak, yaudah yang ada bisa kita pelihara gitu juga ada juga gitu. Punya alasan untuk gak punya anak itu, bebas dong sebenarnya alasannya apapun. Mau alasannya karena mungkin takut, nanti gak bisa ngurus, mau mungkin alasannya karena finansial, atau mungkin dari medis dia gak mampu punya anak gitu kan. Mental ya. Atau juga mungkin juga gak mampu ngerasa kayak, ah gak deh saya gak mau punya anak, takutnya nanti keriput, tua. Kan ada beberapa juga yang punya prinsip seperti itu kan. Salah satunya mungkin yang kemarin ke blow up itu, apa, selegram yang memposting kalau dia, ngerasa dia gak mampu punya anak, karena takutnya nanti akan jadi lebih tua gitu kan, apa segala macam. Kayaknya kita perlu lihat dari sisi yang perspektif yang ini. Itu lebih berimbang kalau aku sih. Kan kadang-kadang kan dia gak bilang ini loh, dia gak bilang dia takut tua, tapi dia bilang dia jadi awet muda karena child free ya kan gitu. Bukan berarti dia takut tua sih gitu. Jadi memang kita perlu lihat, kenapa sih muncul berita itu gitu. Termasuk tadi kita bicara, sebetulnya itu kan dipicu kasus serang selebriti yang dia tidak menikah, tidak punya anak, dan awet muda gitu. Kemudian jadilah masuk tuh obrolan tentang bahwa, oh iya itu salah satu sebabnya saya pengen child free, karena ternyata dengan child free itu apa gitu ya. Jadi kita perlu lihat secara lebih berimbang mungkin ya, untuk kenapa sih cetusan komentar itu bisa muncul, kenapa gitu. Ya kan mungkin kalau di kultur Indonesia gitu kan, yang menuntut, misalnya dalam muslim gini kan, dalam muslim itu biasanya gini nih, harus punya anak, karena kalau nanti gak punya anak gak di mendoakan, katanya kalau di bawah nanti cuma ada tiga, dua anak apa gitu kan, beberapa tiga aku juga gak terlalu paham tentang ini, karena aku bukan ahli agama gitu. Terus kemudian kalau di kultur Indonesia ini, kalau punya anak itu lebih kayak yang diandalkan, kalau mungkin paradigma seperti itu ya mungkin harus dihilangkan kali ya. Iya, padahal. Anak itu kan bukan investasi. Iya sih, menurut sebagian orang yang aku kenal itu, ya lo harus punya anak gitu, lo harus, kenapa? ya ntar yang ngurus lo siapa gitu gitu kan, investasi. Ntar kalau lo tua, ya emang bisa, ya kayak gitu-gitu. Pada akhirnya ya itu semua kan, tergantung kondisi pada saat itu. Ada juga orang yang punya banyak anak pada masa tuanya. Anaknya juga gak ngurusin ya? Anaknya gak ngurusin. Iya betul, banyak kayak gitu. Ada memang anak bunuh orang tua? Ada. Ada pet harta. Ada. Atau juga kebalikannya, orang tua membunuh anak. Ada juga loh. Jadi sebenarnya kalau untuk fenomena child free ini, setiap orang berhak sih sebenarnya untuk menentukan apa dia punya anak atau enggak gitu kan. Karena takutnya mungkin mental itu sih, mental takutnya mental. Dia melahirkan anak, tapi dia gak sanggup untuk merawat. Akhirnya banyak yang terlantar. Banyak. Banyak. itu tanggapan kan Anda gimana tuh? Apakah ini menjadi salah satu alasan mungkin kan Anda sampai berpikir untuk child free gitu? Salah satu alasan, tapi itu bukan utama ya. Mental itu kan penting dalam hal apapun. Apalagi punya anak. Itu big deal banget. Komitmen yang besar menurut aku. Jangankan punya anak kita mau pelihara tanemen, mau pelihara kucing aja, kita tuh harus berkomitmen. Nah itu tuh, aku malah merasa, sungguh egoisnya aku, kalau harus memaksakan diri, punya anak dari rahimu sendiri, itu karena paksaan society, padahal aku sendiri belum siap. Nah. Nah. Makin ke sini, itu bertambah lagi nih, kekuatan untuk itu, karena ada obrolan di suatu sore, bersama suami saya, saya ngomong gini, saya tuh santai aja ngomongnya ke suami saya. Saya kayaknya belum siap deh, kalau yang ngomongnya anak. Dia nggak nanya kenapa, dia nggak nanya. What's wrong with you? Enggak. Dia cuma nanya. Dia cuma bilang, terserah, itu hak kamu, badan-badan kamu. Lagian, ini yang aku garis bawahi kalimat belisan. Kaedo, kaedo. Iya. Punya anak itu, tidak harus dari lahim biologis. Ada anak-anak lain di luar sana, yang mungkin lahir kurang beruntung, yang rezekinya mungkin saya dititipkan ke kita. Nah. Itu tuh langsung, loh, wah iya juga ya. Jadi aku lepas nih, satu beban lagi nih. Wah iya juga ya, aku bisa ambil langkah itu loh. Instead of memikirkan hal yang tiap malam aku tidur, oh my God, haruskah aku, haruskah aku di murus segini, memang udah harus sih. Jadi lebih ke tekanan sosial ya? Iya. Untuk ngasih makan ego orang-orang aja gitu, maksudnya. Untuk hamil gara-gara tekanan sosial, enggak dong, enggak harus kayak gitu. Aku melakukan itu ketika aku siap. Tapi aku enggak menutup kemungkinan loh. Untuk bisa punya. untuk mau punya, untuk mau ini, karena kan manusia berposes. Betul, manusia tuh berubah-berubah sih. Enggak bisa. Enggak ada yang kayak, misalkan hari ini pengen punya anak. Bisa hari ini aku excited pengen punya anak, besok aku enggak mau punya anak. Makanya aku enggak pernah mau campaign, code and code. Enggak pernah mau bilang apapun di Instagram, bahwa lebih baik child free. Child free itu gini, mengurangi penduduk, aku enggak pernah mau kayak gitu. Aku bisa berubah loh, sedetik kemudian. Tapi kan memang untuk pertumbuhan manusia ini kan memang harus diatur juga sih ya. Nah kalau balik lagi mengenai populasi, di Jepang malah lebih cenderung banyak yang untuk child free ya. Ini tanggapannya gimana? Itu apa yang mendasari mereka untuk child free gitu? Saya rasa tentunya terkait dengan pola hidup, bagaimana mereka melihat atau punya perspektif tertentu terkait dengan biaya hidup tinggi. Kemudian mereka juga melihat bahwa yaudah kalau memang pengen punya anak, mungkin ada cara yang lain daripada hanya menambah populasi. gitu kan ya. Jadi semua pasti punya pilihan masing-masing ya, terkait dengan apa yang mau mereka lakukan. Dan tentunya menurut saya, kita perlu hargai gitu loh, bahwa itu memang pilihannya. Nah terkait dengan itu sebetulnya kalau ngomongin awet muda, kan awet muda jadinya, waduh kalau dikonotasikan dengan child free terus jadi awet muda, kalau menurut saya sebenarnya enggak begitu loh ceritanya. Karena kalau kita bicara age, itu kan ada namanya numerical age, chronological age gitu ya. Maksudnya ini chronological age, ini usia sesuai KTP gitu kan ya. Kita lahirnya kapan? Nah itulah chronological age-nya gitu ya. Kita usianya sesuai apa yang di KTP. Terus ada biological age. Biological age itu adalah usia berdasarkan postur tubuh, kemudian tampilan secara bodily image ya. Maksudnya fisiknya seperti apa, sehingga ada orang-orang yang kita sebut awet muda karena tampilan fisiknya tidak menua gitu kan. Jadi kita lihat, wah chronological age-nya umurnya 50, tapi kok ternyata tampilan fisiknya bodily age-nya itu enggak kelihatan begitu ya gitu ya. Biological age-nya kok kayaknya dia masih 35an mungkin gitu ya. Terus ada yang namanya mental age. Mental age itu adalah usia berdasarkan cara berpikirnya, wawasannya, bagaimana cara dia berperilakunya. Itu kan beda lagi tuh gitu. Satu lagi, kan enggak tertutup kemungkinan ada orang-orang yang gifted emang secara genetik dia awet muda loh. Ada kan gitu ya, maksudnya memang keturunan awet muda gitu kan. Ya udah lah, jadi kayaknya enggak valid juga kalau kita kaitkan hanya dari satu sisi gitu. Tapi gini, balik lagi apa alasan mereka pun itu alasan mereka ya. Jadi tiap orang punya alasan masing-masing kenapa harus enggak punya anak gitu. Hidup-hidup mereka gitu kan. Lagian kalau punya anak mereka yang akan menenggungi gitu kan. Mereka yang harus ngurus, mereka harus tangguh jawab. Karena pada dasarnya ngurus anak itu enggak seperti kita beli barang ya. Kita beli barang kalau kita enggak urus yaudah di-diamin. Taruh lemari udah. Iya, taruh lemari enggak akan kenapa-kenapa gitu. Nanti saat kita mau butuh baru bisa kita ambil gitu. Tapi kan anak ini kan butuh namanya pendidikan. Kita harus investasi waktu. Investasi uang pastinya buat dia gitu kan. Kemudian juga mental. Karena waktu kecil pun aku tuh sempat ngerawat ponakan-ponakanku yang masih kecil. Jadi situ kedua orang tuanya kerja dan aku kalau tiap pulang sekolah dititip sama mamaku kan. Pulang sekolah aku mau enggak maurus bantu mamaku kan. Jadi ada dua ponakan masih kecil, masih bayi yang aku harus mandikan kayak apa. Itu tuh kayak mental. Di saat kita lagi capek terus udah nangis-nangis itu mental loh. Betul. Saat kita lagi masih pengen tidur terus nangis-nangis itu sikis loh kena. Jadi aku ngerasa jadi orang tuanya itu enggak. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang ingin memutuskan untuk Chalfree apapun alasannya itu selagi dia bisa tanggung jawab dengan apa yang dia inginkan kenapa enggak gitu. Biarin aja dia mau awet muda alasannya dia mau memang enggak suka anak kecil. Bisa juga dia kids phobia atau mungkin dari kecil dia punya alasan kayak aku enggak suka anak kecil gitu. Jadi yang aku enggak pernah punya anak tapi aku pernah beberapa kali ngurus ponakan aku dan itu tuh ngerasa oh gini ya jadi orang tua ini ya kita lagi tidur dibangunin mau marah enggak mungkin marah. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau mental kita sekuat itu kalau mentalnya sekuat itu kalau mentalnya enggak kuat tiba-tiba ditampar anak kecilnya. Itu yang terjadi saat ini akhirnya masih banyak keterasa anak kecil. kan banyak keterasaan dalam rumah tangga terus kemarin barusan ngebahas terkait seorang ayah karena anaknya nangis-nangis terus dia sampai membunuh anaknya. Oh iya agak ya. Banyak loh banyak kasus-kasus terkait dengan orang tua yang sebetulnya tidak siap untuk punya anak. Iya. Jadi dengan adanya gimana tangkapannya jadi mental adanya beberapa kita bilang beberapa orang ya gak bisa bilang kelompok sih beberapa orang itu kan individual sih ya yang punya paham aku enggak pengen punya anak. tangkapannya seperti apa tuh? Kalau menurut saya lebih kepada itu pilihan yang sangat personal. Jadi memang tidak ada kaitannya dengan bahwa ya... Dengan psikologi gitu gak ada ya? Ya sebetulnya semuanya pasti punya dampaknya ya. Kan kita gak tahu nih what happened in the past. Ya kan? Gimana nih historisnya orang tersebut seperti apa. Secara psikologisnya kenapa sih dia jadi memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Jadi menurut saya gak perlu dihakim juga gitu. Karena kita punya banyak pilihan-pilihan yang sebetulnya ya sangat personal juga gitu. Kalau misalnya kita bicara kenapa sih kok gak pengen punya anak? Ya kan pilihan. Pilihan orang loh untuk bisa dan mau punya anak gitu. Karena tanggung jawabnya ada di orang tersebut bukan ke orang lain loh gitu. Kita kan punya anak tentunya tanggung jawabnya seumur hidup ya katanya. Betul. Jadi seumur hidup ya udah. Berarti perlu kesiapan mental perlu ketungguhan hati juga untuk bisa terus memanage emosi kita kedewasaan kita dalam berpikir terkait dengan bagaimana nih anak kita apakah kita sanggup untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena sebenarnya banyak orang tua niatnya memberikan yang terbaik buat anak doang gitu ya niatnya gitu. Tapi mereka belum tentu paham secara parenting yang baik itu sebetulnya buat anak seperti apa sih. banyak juga orang tua mikir yaudah punya anak yaudah ya silahkan ini aja gitu ya maksudnya anaknya bisa loh dibiarkan berkembang sendiri tanpa bimbingan. Bener kan? Ada juga loh kasus-kasusnya gitu. Anak dibiarkan aja kayak gitu tanpa bimbingan itu gimana tuh? Banyak kan yang kejadian kayak gitu kan? Kalau seperti itu tanggapannya gimana? Gimana sih dong? Kan gini anak itu kan tidak meminta untuk dilahirkan. Jangan lupa kita nih seberi makasih ya Pak Ajo itu yang mau aku bilang dari tadi akhirnya gitu minta di luar minta lo hei mam hei mam akhirin gue dong akhirnya dia punya kesempatan untuk gitu itu malah jadi beban aku pribadi ya aku pribadi yang begitu dilahirkan ke bumi oke ada beban aduh lo harus nyari makan sendiri disaat udah dewasa kan harus mikirin ini akhirnya malah timbul tangguh jawab lagi tangguh jawab baru disaat aku udah berumur seperti ini aku punya rasa aku jawab aku harus kasih ke adek aku aku harus perhatiin mamaku harus mikir jadi kayak sandwich generation ini kejepit antara itu sandwich generation akhirnya jadi sandwich generation kan kita mau gak mau kan nah jangan sampai melahirin anak gara-gara sandwich generation jadi lahir untuk berbakti sama orang tua dan fenomena saat ini di Indonesia banyak yang seperti itu ini tanggapannya gimana nih kan ada dulunya itu salah satu yang aku gak masuk di logika apa tapi sekarang itu orang-orang yang maaf ya kalau ada yang baru pikir sebenernya gak apa-apa sih ya aku bukannya mematakan tapi kalau untuk aku sendiri aku gak pernah bisa sampai detik ini aku gak pernah bisa masuk menerima bahwa eh punya anak itu nanti buat lo biayain lo tau kalau lo gak gak punya kerja nanti gak pernah bisa masuk di kemampuan loh itu berarti kamu gagal punya anak kalau ternyata gagal membangun rumah tangga kalau ternyata cara berpikirnya seperti itu kenapa harus punya anak hanya untuk investasi gak 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 sampai situ ini gak pernah aku share kemana-mana aku baru cipta disini tahun lalu itu aku udah memutuskan untuk adopsi anak kenapa aku memutuskan karena jadi di jalur yang pakai hukum ya mbak legal ya legal kalau mau ngambil anak sih gampang tinggal kemana gitu ke kampung gitu ya tapi apa bedanya aku tahu kesiapan aku secara mental mungkin belum segitunya kalau adopsi anak itu banyak banget syaratnya salah satunya adalah kita ketemu psikolog nah ketika ternyata wah gak gak memenuhi nih belum siap langsung ketahuan kalau kita hamil dengan by choice dengan pilihan kita sendiri kita gak akan tahu itu lo udah siap atau belum aku sampai segitunya kalau orang bilang lo terlalu banyak ketakutan lo overthinking yes I am sebenarnya jangan overthinking ya lebih kayak lebih memikirkan masa depan sih aku ngaku ya aku overthinking lebih memikirin mau ngomong aja mau ngomong aja gimana jadi gini kalau ketika kita punya banyak pertimbangan terkait apa yang nanti kita putuskan dan apalagi itu menyangkut masa depan gitu ya masa depan kan gak hanya masa depan kita sendiri kalau kita punya anak masa depan anak kita juga gitu ya dia punya hidup nantinya betul kalau tadi saya bilang mengenai kan anak kan gak tahu loh dia kan memang mau dilahirkan ini kan by choice gitu ya dia gak memilih untuk bisa dilahirkan tapi jangan lupa kita orang tua itu kan gak bisa memilih anak kita kayak gimana dan anak pun tidak bisa memilih orang tuanya seperti apa yang dia harapkan idealnya seperti apa sih orang tua versi anak gitu kan kan belum tentu gitu jadi ketika punya anak berarti orang tua ini perlu mengedukasi dirinya sendiri banyak orang nanya kenapa sih kok tadi bilang orang banyak orang tidak siap menjadi orang tua terus gimana caranya ya berarti kan harus mengedukasi mengedukasi tuh kalau kita mau mengharapkan dari instansi dari pemerintah ya kan sulit lah ya gitu tapi sebetulnya mengedukasi diri sendiri terkait dengan parenting terkait dengan kesiapan kita juga kita bisa introspeksi apakah kita memang sudah siap atau belum untuk punya anak itu balik lagi kepada kapasitas kita untuk punya self awareness terkait dengan diri kita sendiri gak bisa loh kita paksain gitu jadi ya kembali lagi tanggung jawab dan pilihan kita untuk punya anak atau gak punya anak iya betul jadi kalau misalkan gini setiap orang tua itu harus tahu dulu mereka alasannya punya anak buat apa jadi jangan asalkan calon orang tua iya calon orang tua maksud saya calon orang tua harusnya sebelum punya anak udah punya tuh setiap calon orang tua harus tahu planning ke depannya dia mau punya anak untuk apa jangan sampai kita kayak pengen punya anak ikut-ikutan sama tetangga sama saudara karena praiser dari keluarga kayak ayo punya anak secepatnya gini kalau gak punya anak gak sah gitu kan gak apa gitu emang kehadiran seorang anak dalam rumah tangga itu berarti berkata bunga gitu kan berkata bunga cuman lihat dulu tujuannya seperti apa jangan sampai anak ini kita jadikan sebagai investasi akhirnya anaknya entah kemana gitu kita mau anaknya pengen jadi dokter kita arahkan menjadi seorang musisi atau pilot atau yang lainnya itu gak seperti itu itu melahirkan punya anak dengan ego gitu ngikutin ego kita atau anak cuma jadi penerus cita-cita orang tua yang tadinya gak tercapai betul banyak yang seperti itu jadi paradigma untuk punya anak dulu harus di tahu tahu dulu nih harus clear apa nih apa nih tujuan punya anak jangan cuman kayak aku pengen punya keturunan tapi setelah itu gak mau tanggung jawab untuk ngurus anaknya gitu biarin aja anaknya mau jadi apa pokoknya aku ngelahirin anak sampai sebanyak mungkin nanti kalau aku tua ada yang ngurus aku anak mau maaf banget nih hal seperti itu gak bisa seperti itu gini gak semua anak itu punya rasa berbakti sama orang tua bersyukurlah orang tua anak yang punya rasa berbakti sama orang tua yang mungkin oh ya aku dilahirkan aku sayang sama orang tuaku aku bukan karena rasa berhutang gitu karena memang rasa sayang aku ngelakuinnya rasa sayang jangan sampai jadi ya bener jadi sandwich generation yang hanya hadir di bungka bumi ini untuk menopang keluarganya jadi tulang bunggung banyak banget cepat akhirnya akhirnya banyak yang harus memilih jalan pintas tidak hidup tidak bahagia dalam hidupnya gitu kan harus kerja tidak sesuai yang dia inginkan gitu kan dan yang dia pikirkan hanya untuk membahagian keluarga ya hal seperti itu mungkin balik lagi setiap orang punya hak apakah dia boleh memberikan apa namanya apa namanya tanggung jawab seperti itu gitu kan kepada keluarganya atau enggak atau mungkin atau enggak juga cuman sama salah ya kalau anak sekarang gak memberikan kebutuhan kepada orang orang tuanya atau keluarganya jadi dibilangnya anak gak tahu diri gak berbakti iya kan sementara yang 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 berbakti dibilang oh ini anak yang berbakti jadi seakan-akan kompetisi gitu nah ini kalau gini gimana nih sebenarnya enggak dibalik ada enggak orang tua yang gak berbakti sama anak banyak juga sih gini loh kalau kita tapi kita kita enggak bisa ngejudge enggak bisa emang kamu ngapain apa apa yang harus apa yang pernah kamu lakukan buat aku gitu aku kan enggak mungkin juga anak kecil ada mungkin beberapa orang yang berani lancang seperti itu ada juga ya mungkin ya enggak lah gender kamu mau jadi apa misalnya fisiknya perempuan kita bilang kamu perempuannya bukan saya laki-laki bukan saya bukan laki-laki saya enggak punya gender benar iya gitu itu kita berhargai gitu apapun pendapat mereka gitu karena kita enggak tahu dia mau dilahirkan kembis saja sebelumnya dia pengen dilahirkan jadi binatang mungkin jadi ayam jadi menurung benar tapi tiba-tiba dijelikan jadi manusia akhirnya dia kurang nyaman kita enggak pernah tahu kan itu balik lagi nih gimana tanggapannya kalau untuk masalah yang lahir orang tua ngelahirin anak tapi untuk sebagai investasi tadi aku belum dapat nih benerahnya nih ya gitu ya jadi kembali lagi ada faktor-faktor terkait dengan bisa kita bilang budaya lah ya gitu budaya maupun ya bisa jadi agama gitu ya yang bilang bahwa ya anak itu adalah jadi ya quote on quote sih ya menurut aku ya gitu dibilang bahwa yaudah nanti kan anak berbakti sama orang tua nanti yaudah anak harus maksudnya gini deh kayak harus membalas apa yang orang tua berikan gitu kan ya padahal bisa jadi menurut kacamata si anak dia ya tadi dia kan enggak minta dia enggak mau juga misalnya kan enggak bisa milih balik lagi nih anak yang bisa milih orang tuanya siapa dan orang tua juga enggak bisa milih bisa punya anak yang seperti apa gitu loh jadi ketika dibilangnya investasi kita nih investasi investasi apa nih gitu loh terkait sama si anak ini investasi berarti harus ngapain kalau kita ngomongin investasi kan pengennya berbuah ini ya dapet balik modal gitu ya balik modal investasi kan harus balik modal bisnis jatunya bisnis kok jadi bisnis padahal di dalam hubungan orang tua sama anak itu kan ada banyak hal terkait dengan emosional bondingnya bagaimana kita bisa menyikapi hubungan orang tua dengan anak yang menyenangkan gitu ya kan maunya ya menyenangkan gitu ya nah kalau hal tersebut bisa dikatakan enggak didapetkan oleh si anak gimana ceritanya gitu anak itu nanti mau melakukan hubungan yang timpal balik sama orang tua kalau ngomongin investasi investasi tadi kan ada investasi bodong betul ada investasi bodong bodong kadang-kadang anak bisa lain maksud anak bisa lain karena investasi bodong anaknya gak sukses anaknya bisa lain dasar anak ini anak ini anak itu disumpah-sumpahin kan kalau anaknya sukses oh anak aku luar biasa gini gini jadi ego jatuhnya kan ego orang tua kan kan anda gimana tanggapannya kalau ego orang tua kayaknya punya anak ini anak calon orang tua apa yang punya anak ego gitu jadi bukan takut nanti kalau meninggal gak ada yang doain ya kenapa gak saat hidup kamu berusaha untuk berbuat baik aja sebanyak-banyak mungkin takut di saat nanti pas tua gak ada yang ngurus kerja kenapa gak kerja sebanyak baik-baik mungkin biar nanti punya investasi masa depan bukan anak ini jadi investasi gimana kan sampai detik ini aku tuh gak belum mendapatkan alasan yang yang logik ini untuk berpikir oh iya benar juga gitu karena ujung-ujungnya selalu tentang kita sih orang tua it's all about us kita loh yang mau mereka lahir nanti gak ada yang doain loh itu berarti tentang kita lagi aku ego itu ego kan aku gak pernah kalian tanya sama anak-anak mau gak dia kayak gitu konsennya dia persetujuannya dia kesepakatannya dia aku udah sampai di level itu sih jadi mungkin kalau orang bilang sombong banget loh terserah terserah karena aku yang tahu diri aku dan untuk pilihan-pilihan seperti mau punya anak mau punya anak satu, dua, sepuluh itu mau child free itu kan personal benar kata mbak Ajeng itu sangat-sangat personal semua orang punya alasan dibalik setiap tindakan atau keputusan yang dia ambil jadi kalau kita udah paham apa keputusan seseorang mengambil tindakan A B, C itu akan meminimalisir kita untuk judging atau menghakimi misalkan ada orang yang memilih punya anak dua gak mau lebih kita tahu alasannya oh karena financialnya kurang yaudah kita gak ngejudge dia gini-gini intinya emang itu kita harus karena kehidupan itu gak melulu gak melulu hitam dan putih ada 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 karena kita memilih kita cuma lihat kita cuma bisa melihat orang itu wah jahat banget padahal si hitam yang lo lihat hitam ini dia punya banyak warna tapi lo lihat cuma hitam jadi gak boleh ngejudge sebenarnya mau dia punya 10 anak juga silahkan asal bertanggung jawab oke kita ke kesimpulan kesimpulannya gimana nih sebagai seorang psikolog ini gimana nih Mbak Ajeng melihat fenomena banyak orang yang pengen child free, kan itu akan mempengaruhi sama pertumbuhan populasi manusia, kemudian juga mungkin ke kualitas manusianya sendiri lebih bagus, mungkin kalau anak, seorang orang tua mempunyai anak, tadinya mempunyai anak lima, akhirnya memutuskan untuk punya anak dua, jadi lebih fokus kedua anaknya untuk di parenting gitu kan, mungkin seperti itu juga gitu kan atau mungkin yang memang gak siap punya anak ya dia boleh ngambil atau dia pengen punya seperti kan anda, dia pengen adopt dari anak yang terlantar yang ujir mereka butuh kasih sayang gitu dari orang tua, ada sisi kebaikannya kan gitu itu kan kalau dilihat, itu sangat besar kan kebaikannya gitu kan tangkapannya gimana nih dengan fenomena child free sekarang ini? kalau aku melihatnya gini, kan tiap generasi itu pasti punya karakternya masing-masing kenapa bisa muncul child free, tentunya disebabkan karena generasi sebelumnya apa nih gitu ya apa yang terjadi sama generasi-generasi sebelumnya baru kembali, misalnya nih kayak baby boomer punya anak banyak, terus ya katanya banyak anak banyak rejeki ini kita ngomongin trend di generasi baby boomer misalnya di gen X, pada dasarnya si generasi ini udah punya pemikiran-pemikiran yang skeptis gitu oh ini buat apa, ini apa gitu, terus mungkin jadinya mereka sudah mempertimbangkan bahwa oh ternyata kalau punya banyak anak berarti kan kita belum tentu bisa bertanggung jawab sampai sebanyak itu gitu ya, jadi mulai berhitung tuh mereka, mulai punya self awareness oh yaudah kayaknya kalau banyak ternyata malah nggak bisa mengurus anak dengan baik lebih baik saya misalnya, ini program KB kan di jamannya gen X ya gitu ya lebih rame ya di gen X, punya anak dua ternyata saya bisa mengurus anak dengan lebih baik bisa memberikan pendidikan lebih maksimal, saya bisa punya emotional bonding sama anak juga jadi lebih baik dan kemudian itu jadi pilihannya mereka ya kan, kita ngomongin Gen Y sama Gen Z Gen Y punya pemikiran yang berbeda lagi, punya karakter-karakter masing-masing makanya tadi saya sempat bilang ada pemikiran mengenai environmental, pemikiran secara global seperti apa dan itu akan memengaruhi cara mereka mengambil keputusan dan pada akhirnya ya terbentuk seperti itu ya pasti ada impact dari generasi-generasi sebelumnya gitu, jadi jadi kembali lagi bahwa pilihan untuk child free itu adalah pilihan yang personal berarti saat kita memahami hal tersebut, kita jadi tidak perlu menghakimi ketika ada orang yang mau child free ataupun ada orang yang pengen punya anak apapun alasannya, apapun alasannya apapun alasannya, mau alasannya karena memang nggak sukanya kecil, mau alasannya pengen awit muda, atau nggak mampu, atau blablabla, ataupun tanpa alasan itu hak mereka kan? betul Kak Nanda, gimana nih? kalau ngomong-ngomong alasan aku, ada yang unik nih, aku kemarin ngobrol sama temen aku, dia di bawahku berarti gen Z ya gen Z jadi dia udah mau nikah gitu, dia nanya gini, kita ngobrol tentang cahaya diri dan dia kaget lu nggak mau punya anak kak? terus dia bilang, ya belum sih untuk saat ini terus kata dia, emang lu nggak mau punya legasi? apa yang nilai legasi? terus kata dia, lu nggak mau punya keturunan? itu misalkan punya keturunan gitu aku bukan Ratu Elizabeth, aku bukan Ratu anggota kerajaan yang harus punya yang harus punya iya, iya itu menarik karena itu diungkapkan sama anak gen Z masih ada ya anak-anak muda yang berpikiran harus punya keturunan karena legasi iya dan setelah aku kenal lama-kenal lama, ternyata dia ya memang dari satu daerah yang harus meneruskan keturunan berarti lingkungan iya, misalkan karena marga atau apa iya, iya itu jadi memang alasan-alasan orang itu memang beda-beda tak mau marga kau nantinya iya tak ada yang meneruskan kita ataupun aku harap ya tapi kalau aku punya anak dari rumah ibu juga nggak bisa turun kan harap iya, iya gimana tangkapannya itu ternyata masih ada itu ada, dan itu aku kaget oh, iya juga ya ada juga ternyata orang yang berpikiran punya anak itu untuk meneruskan keturunan legasinya baru tahu bicara mengenai penanaman budaya penetrasi dari sisi agama mungkin juga gitu kan ada banyak hal yang membuat orang mengambil suatu keputusan tertentu iya, iya apapun generasinya balik lagi semuanya sangat personal gitu karena bisa jadi yang satu dalam lingkungan keluarga yang sangat mengedepankan masalah keturunan ada juga keluarga-keluarga yang santai mungkin ada juga yang ya nggak apa-apa nggak punya keturunan belum tentu juga kita yang pengen punya keturunan juga dikasih keturunan ya kan tadi kalau kita ngomongin secara medis gitu pengen sekali punya anak belum tentu juga secara ketubuhan secara fisik dia bisa punya anak tentu juga kebetulan kalau kalau aku sendiri memang lahir di keluarga yang tidak mengharuskan nggak ada yang menyanyi kapan punya anak bahkan mertua pun nggak jadi tekanan sosialnya lebih bisa jadi nggak ada tekanan sosial sosialnya itu udah dari luar aku takut aku jadi waktu itu ya kalau sekarang udah cuek waktu itu aku kasihan ya mertua gue ditanya-tanya orang kasihan ya mamaku bapakku ditanya-tanya orang tapi pas dia tuh kok jadi begini pikiran tuh yaudahlah karena udah melekin kau orang dari mertua dan orangtuaku aja udah ngasih adek-adeku udah punya anak mereka udah punya cucu udah punya cucu gitu ya jadi yang perlu diingat kita nggak bisa kontrol orang lain akan bicara apa tentang keputusan kita betul ya kan yang bisa kita kendalikan adalah diri kita oke itu dia kesemua yang kita dapat jadi poinnya ya mbak ya apapun keputusan kita kita harus tahu mempertanggungjawabkan apa yang kita inginkan itu mau punya anak atau nggak punya anak harus tahu dulu kita tujuan punya anak jangan sampai kita punya anak karena hanya ego gitu kan oh ini investasi buat saya nanti di masa tua biar ada yang mendoakan biar ada yang ngurus di saat gue tua aku rasa pemikiran-pemikiran seperti yang harus dihilangkan karena anak bukan investasi anak itu adalah ya anak ditipan gitu ya kalau memang pengen punya anak dilakukan dengan ikhlas punya lah dengan ikhlas tanpa ada pamri gitu jangan sampai pengen punya anak biar nanti ada yang nyariin duit biar nanti ada yang doakan gitu kan biar nanti ada yang disuruh bawa masuk motor nak motor di luar masukin kenapa nggak hayu aja pembantu kalau gitu ya jangan anak-anak seperti itu mungkin ya baik nggak terasa gitu berapa lama nih kita ngobrol-ngobrol gitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya dan hari ini kita pamit dulu ya dan makasih Mbak Ajeng sama saya karena anda udah hadir ngobrol-ngobrol bersama kami sama saya ya makasih Mbak Ajeng sampai jumpa thank you sampai ketemu terima kasih